Selamat sore, Pemirsa. Kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan terjadi di jalan tol Solo-Semarang, tepatnya di jalur tol Ungaran, arah Banyumanik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di jalan tol Semarang-Solo, tepatnya di kilometer 422, jalur tol Ungaran, arah Banyumanik pada Sabtu siang. Dari video amatir, sejumlah kendaraan dalam kondisi ringsek, bahkan satu minibus tumpang tindih dengan kendaraan lain. Sementara para pengemudi dan penumpang dari enam kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi dan mengamankan diri di tepi jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasat lantas Polrestaba, Semarang, AKBP Yunaldi menyebut, total ada enam kendaraan, yakni satu bus, satu truk tronton, dan empat minibus. Penyebab kecelakaan hingga kini masih diselidiki. Terjadi kejadian pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, pukul 11.30 WIB. Kami laporkan jam 12.30 ini, baru selesai evakuasi. Jadi, enam kendaraan di kejadian jalur ini, terlibatkan kendaraan sir, selfie, masda, bis, konton, dan elefikan diri saya. Alhamdulillah, tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.